Intro Ribuan masyarakat kota Bontang mulai kalangan pelajar, organisasi hingga pangguyupan perguruan silat sekota Bontang turut berpartisipasi dalam pawai kemerdekaan yang diselenggarakan Dewan Kesenian Bontang. Pawai kemerdekaan yang berlangsung sejak pukul 13 suita pada hari Minggu 28 Agustus ini mengambil star di lapangan Aini Rasifah. Jalan WR Supratman, Kelurahan Tanjung Laut. Selanjutnya menuju Simpang 4 Tanjung Laut, Jalan Sultan Syahrir, Pasar Rawa Indah, Simpang 3 Gunung Sari, Jalan Selat Layar Simpang 4 Tanjung Laut, dan kembali finish di lapangan Aini Rasifah. Penampilan peserta yang secara bergantian menampilkan nyel-nyel dan atraksi yang membakar dan menggelorakan semangat kemerdekaan Republik ini mendapat apresiasi khusus dari Wali Kota Bontang Neni Wurneni beserta suami. Wakil Wali Kota Bontang, Basir Rasa beserta istri. Berikut, unsur FKPD serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bontang di halaman Gedung Geraha Pemuda Kota Bontang sebagai panggung kehormatan. Dalam sambutannya, Neni Wurneni berterima kasih kepada panitia pelaksana yang telah berusaha maksimal dalam acara ini. Pawai tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap seni, sastra, yang bisa menarik kunjungan dari turis mancanegara ke Kota Bontang. Mungkin akan lebih bagus lagi apabila komite-komite yang bertanggung jawab terhadap kesenian ini bisa melakukan secara maksimal dan tentunya ini akan berdampak positif terhadap seni, sastra, dan tentunya yang saya harapkan kunjungan turis ke Kota Bontang bisa meningkat. Demikian, Exposk Altim melaporkan.